Terima kasih. Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Kapolras Garut AKBP Wirdanto, Hadi Caksono mengatakan pihaknya menambah personil pencarian dengan melibatkan satu kompi primob, Polda Jabar pada hari ini, Kamis 23 September 2021. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Sidki Algifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Sidki. Halo, rekan dia. Sidki, untuk awal yang bisa Anda informasikan terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya Gibran ini? Baik, Dea. Gibran ini salah satu pendaki asal Garut yang mendaki Gunung Guntur sejak Sabtu 18 September. Kemudian menginap dan sampai di pos tiga Gunung Guntur, lalu tidak ikut ke puncak lantaran hanya ingin berdiam diri di pos tiga. Muhammad Gibran Arashid ini tidak mengikuti rombongan yang berjumlah 13 orang dan hanya berdiam diri di pos tiga di tendanya sendiri. Lalu kemudian saat rombongan turun pada pagi harinya, memang rombongan ini berangkat pukul 4 pagi untuk melihat keindahan sunrise di Gunung Guntur. Dan ketika mereka turun sekira pukul 8 pagi, mereka tidak mendapati Muhammad Gibran ini dan sudah tidak ada di lokasi tendanya sendiri. Memang Gibran ini sempat ditemani oleh salah satu teman perempuannya yang tidak kuat mendaki ke Gunung Guntur dan kembali pada pagi harinya. Dari keterangan temannya itu, Gibran pukul 8 sampai pukul 9 itu masih ada di lokasi, masih berlalu-lalang di sekitaran tenda. Namun karena tenda temannya ini berbeda dengan tenda Gibran, tidak dalam satu tenda, ketika temannya ini lengah dan menawarkan Gibran makan, ternyata Gibran sudah tidak ada di lokasi atau di tendanya sendiri. Baik ya, Gibran ini meninggalkan handphonenya, peralatannya dan alat dakinya termasuk sepatunya sendiri. Jadi kemungkinan Gibran ini hilang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Baik ya. Oke, berarti saat ini Anda juga masih berada di lokasi sekitar Gunung Guntur ya. Bagaimana tadi bisa Anda informasikan terkait proses pencarian sore hingga sore ini? Dan bagaimana petugas menyisir di area mana saja? Ya, baik ya. Hari ini saya masih berada di kawasan kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Dan untuk hari kelima ini, Polda Jabar menambah personil dari BRIMOB untuk melakukan penyisiran. Namun kabar terakhir, memang Muhammad Gibran Ar-Rasyid ini belum ditemukan di lokasi ataupun di Gunung Guntur. Proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi dan jika nantinya proses pencarian di hari ketujuh tidak menemukan titik hasil, titik temu, maka proses pencarian akan dihentikan. Namun itu juga menunggu regulasi kembali dari Basarnas maupun Polres Garut. Karena memang orang tua Gibran ini sangat berharap sekali anaknya tersebut bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Ya, mudah-mudahan Gibran ini menurut mereka dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi terkini di lokasi pencarian, khususnya di pos 1, petugas masih berjaga-jaga, termasuk dibantu dengan warga sekitar, dibantu dengan para relawan pendaki gunung lainnya. Baik, dia. Oke, lalu apakah sudah ada keterangan dari pihak AOPGI SIDKI terkait hal ini, yang harus dievaluasi menyangkut pendakian di gunung yang ada di Garut? Baik, terkait adanya peristiwa hilangnya seorang pendaki di Gunung Guntur ini, Asosiasi Olahraga Pendaki Gunung Indonesia memberikan keterangan bahwa sangat disayangkan karena memang Gibran ini sebagai seorang pendaki yang ternyata masih di bawah umur, yakni umurnya 14 tahun dia. Jadi memang syarat untuk menaiki gunung ini yakni sekitar umur 17-18 tahun baru boleh diizinkan untuk naik ke atas. AOPGI juga mengimbau kepada masyarakat maupun orang tua agar tidak mengizinkan anak-anaknya mendaki, khususnya dengan menggunakan open trip atau jasa-jasa pendakian yang tidak kredibel maupun yang abal-abal. Jadi memang mendaki ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, menggunakan jasa open trip yang kredibel yang ada kantornya menurut mereka, dan merencanakan pendakian jauh-jauh hari. Karena memang kondisi di Gunung Guntur ini tidak boleh disepelekan ya, karena Gunung Guntur ini juga disebut sebagai gunung miniaturnya Gunung Semeru, karena alam dan karakteristik gunungnya itu mirip dengan Gunung Semeru. Jadi memang di pos 3 itu memang sinyal masih ada, ketinggian sekitar seribu mdpl. Kalau puncak Gunung Guntur itu ketinggian lebih dari 2.000 mdpl. Baik dia. Baik. Terima kasih Rekan Wartawan Ribun Jabar, Siti Al-Gifari untuk laporannya selamat kembali bertugas. Siti Al-Gifari untuk laporannya selamat kembali bertugas. Siti Al-Gifari untuk laporannya selamat kembali bertugas. Terima kasih.